Tentang adanya sahabat pada saat Nabi SAW mengatakan Ada sahabat di belakang mengatakan Segala puji bagi Allah, puji-pujian yang banyak, yang penuh dengan berkah dan baik sekali Ini statement ini, kalimat ini tidak pernah Nabi SAW ajarkan Waktu selesai salam, Nabi SAW balik ke arah para sahabat dan berkata Siapa tadi yang ucapin kalimat itu? Salah-salah yang telah mereka angkat tangan mengatakan Saya Rasulullah Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan kalimat tersebut Saya diperlihatkan malaikat yang berebut mencatat apa yang sedang kau ucapkan Artinya pahalanya sangat besar, disuka oleh Allah SWT Karena perbuatan itu Allah setujui Maka Allah SWT pada saat masih masa proses turunnya wahyu Menyampaikan kepada Nabi SAW ini dimasukkan dalam syariat Maka disamasukan dalam syariat oleh Nabi SAW Seperti tadi perilaku Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian Tetapi setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada lagi Tidak ada lagi tambahan Tidak ada lagi ishtihad untuk mengarang-arang ini Karena memang sebelum Nabi SAW meninggal Turun Al-Ma'idah ayat 3 Udah selesai Kata Ibn Kathir ini berarti Nabi SAW sudah menyampaikan semuanya Yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang muda, yang sulit Semua sudah disampaikan Jadi semuanya kita harus memahami masalah ini teman-teman sekalian Orang harus melakukan apapun yang Nabi SAW melakukan Yang sesuai dengan apa yang dipandukan oleh Nabi SAW Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW terjaga tentunya Karena Allah mengatakan Di dalam kalau tidak salah surah Hijir Allah SWT berhubungan oleh syaitan rajim Kami turunkan al-zikr al-Quran dan kami akan menjaganya Al-Quran otentik, dijaga oleh Allah SWT Sementara sunnah Nabi SAW belum ada jaminan untuk dijaga seperti Al-Quran Tetapi Allah SWT melahirkan di tengah-tengah umat ini Orang-orang yang mempelajari hadith Nabi SAW Dipelajarilah ilmu-ilmu hadith Bagaimana bisa membedakan antara hadith yang baik, yang benar Hadith yang suhi, hadith yang hasan Hadith yang baif, hadith yang maudu' Hadith yang paling benar Hadith yang sedang, hadith yang lemah Dan hadith yang dusta tentang Nabi SAW Maka mereka menaruhlah kaedah-kaedah Kaedahnya misalnya semua sanat Sanat orang-orang yang si A, B, C, D Misalnya si A mendengarkan dari B, B Dengarkan dari C, C, dari sahabat Nabi Sahabat Nabi dari Nabi SAW Sanat ini, jalur ini Harus semuanya orang terpercaya Hafalannya kuat, orang yang bertakwa kepada Allah Tidak tercoreng muru'anya Tidak pernah melanggar walaupun yang makruh Kemudian matan Isi hadithnya sanat dan matan Sanatnya bagus, matannya bagus Maka hadithnya suhi Kemudian kalau ada sedikit kurang Dari sanat tadi Ada diantara orang itu yang hafalannya kurang kuat Atau mungkin Ibadahnya mungkin pernah Ada muru'anya tercoreng sedikit Turun jadi hasan Kalau ada diantara mereka yang pendustah Walaupun cuma sekali dalam hidupnya Turun jadi lemah hadithnya Kalau ada hadith-hadith yang dikarang Nabi SAW tidak pernah bilang Dikatakan maudu' hadith dusta Ulama menyusun buku-buku banyak berhubungan dengan masalah itu Banyak sekali Banyak sekali disusun dengan masalah ini Nah banyak sekali orang diantara kaum muslimin Yang menukil Karena ingin Awalnya biasanya niatnya baik Karena ingin orang lain rajin menggunakan sebuah ibadah Mau rajin berbuat ibadah Lalu dia mengarang Rasulullah SAW bersabda begini Padahal sebenarnya tidak pernah Nabi SAW ucapkan itu Dia pikir Ah niat saya kan baik Gak apa-apa Padahal ini berbahaya sekali nih Ini gak boleh Karena ini berdusta atas nama Nabi SAW Gak boleh sama sekali ini Haram Karena satu kali anda mengarang ini Maka akan tersebar di tengah-tengah umat Dan berbahaya sekali Berbahaya sekali Ini kalau satu kali menyebar Kata-kata ini Gimana cara memperbaikinya nih Kira-kira coba Kalau ada sudah 10 orang yang mengamalkan Atau membawahnya Maka di belakang 10 orang Akan ada 100 orang Ada 1000 orang Ini susah untuk membendunya Kalau kata-kata Bagaimana caranya kita harus memperbaikinya Jadi kita harus memahami teman-teman sekalian Nabi SAW Kedudukannya memang harus diikuti Dan memang harus dipelajari Semua apa yang beliau ajarkan Dan kita harus mengenal semua yang berhubungan Dengan Nabi SAW